Saudara polisi menetapkan oknum anggota polisi sebagai tersangka dalam kasus pemerkosaan terhadap remaja berusia 15 tahun di Parigi, Mautong, Sulawesi Tengah. Pelaku kini sudah ditahan di Mapolda Sultan. Kami kutip dari laman kompas.com, Kapolda Sultan Irjen Agus Nugroho menyebut bahwa oknum anggota Polri kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya dua tersangka ini buron kemudian ditangkap di Kutai Timur dan di Kalimantan Utara. Dari sebelah tersangka kini polisi masih memburu satu pelaku yang masih buron. Dan untuk mengetahui informasi terkini tentang perkembangan pengusutan kasus pemerkosaan anak oleh 11 orang di Parigi, Mautong, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Nana Rahman di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat pagi Nana, jadi nanti terkait dengan perkembangan pengusutan kasus ini, rencananya pukul berapa Polda Sultan akan melakukan konferensi pers kepada media? Dan informasi apa yang kira-kira nanti akan disampaikan? Selamat pagi Valen dan juga Saudara. Memang sebelumnya, pada hari ini pihak kepolisian dalam hal ini Kapolda Sulawesi Tengah akan memberikan keterangan pers terkait perkembangan kasus pemerkosaan terhadap remaja 15 tahun di Kabupaten Parigi, Mautong. Namun informasi yang baru kami dapatkan bahwa pihak kepolisian akan memberikan keterangan pers ketika seluruh tersangka ini ditangkap. Sementara yang kita ketahui sampai saat ini masih ada satu tersangka lainnya yang masih diburu oleh pihak kepolisian. Valen. Ini fokus ya, karena diduga ini proses pencarian atau pengusutan ini waktunya cukup lama begitu. Bagaimana pencarian terkait dengan satu terduga pelaku lainnya yang masih buruan? Apakah memang sudah ditemukan titik pastinya? Karena kemarin dua polisi saja ditemukan di Kalimantan. Apakah ini masih ada di Sulawesi atau di Kalimantan atau di mana? Titiknya sudah diketahui kah? Valen dan juga saudara memang sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi yang pasti terkait di mana titik dari satu tersangka lainnya yang sampai saat ini masih buruan. Dan memang sebelumnya kita ketahui bahwa dua tersangka dari sebelas tersangka lainnya itu sudah ditangkap masing-masing di tempat yang berbeda. Di mana satu ditangkap di Kutai Timur dan satunya lagi di Kalimantan Utara. Nah memang saat ini total ada 10 tersangka dari 11 tersangka yang telah ditetapkan itu sudah ditahan dan langsung digiring ke Mapolda, Sulawesi Tengah. Sementara memang sampai saat ini masih ada satu lagi yang masih menjadi daftar pencarian orang. Sampai saat ini juga pihak kepolisian masih terus melakukan pencarian terhadap sisa buruan yang satu ini. Valen Baik, terima kasih atas laporan Anda Nana Rahman langsung dari Palu. Terima kasih atas laporan Anda.